D. Anak Aibda WH sempat mengaku bahwa luka yang dialaminya muncul karena ia jatuh di sawah. Hal itu disampaikan oleh Lilis, guru yang menjadi wali kelas korban saat diperiksa oleh Propampoldal Sulawesi Utara Rabu 6 November 2024 lalu. Lilis mendapat buasan pertanyaan tentang keberadaannya ketika peristiwa dugaan pemukulan itu terjadi. Ia menegaskan tidak ada peristiwa pemukulan oleh Supriyani terhadap korban. Lilis mengatakan pada hari itu ia mengajar di kelas hingga jam pulang sehingga ia membantah bahwa Supriyani masuk ke kelasnya dan membukul korban. Lilis mengaku sempat dihubungi lewat sambungan telepon oleh orang tua korban pada 26 April 2024. Ia mengatakan tanggal tersebut merupakan momen ketika ia baru mengetahui adanya peristiwa pemukulan yang dituduhkan kepada Supriyani. Dalam komunikasi ini orang tua korban sempat melapor bahwa anaknya telah dipukul oleh Supriyani. Hakan tetapi Lilis mengatakan korban justru mengaku kepada dia bahwa luka yang diderita itu akibat jatuh di sawah. Sementara itu dokter forensik menyebut bahwa luka anak Aibda WH berasal dari benda permukaan kasar bukan sapu. Pernyataan ini disampaikan dokter Raja Alfat Widya Iswara saksi ahli dalam persidangan guru Supriyani. Dalam keterangannya dokter Raja menyebut luka pada korban seperti terkena benda dengan permukaan kasar. Selain itu luka yang timbul juga bukan disebabkan dari pukulan benda tumpul seperti sapu. Raja menjelaskan jika luka yang timbul karena bumar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang timbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Raja juga menyebut luka seperti yang dialami oleh korban ini kemungkinan disebabkan faktor lain seperti serangga. Yang menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.